Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Siansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu, bagian ke-40. Tidak ada alasan bagiku maupun bagimu untuk saling serang. Hahaha, tidak ada alasan katamu, akulah yang membuat engkau terjungkal ke dalam jurang. Nah, sekarang tiba saatnya kau harus membalas, dan aku bersedia melayanimu untuk membayar hutang. Aku yang membuatmu menjadi seperti ini, tak usah kau pura-pura, seorang laki-laki harus berani menghadapi kenyataan. Akan tetapi Kim Mo Taesu menggeleng kepala. Kenyataannya bukan seperti yang kau kira. Aku tidak mendendam kepadamu, bukan kau yang merobohkan aku beberapa tahun yang lalu. Dan aku tahu bahwa kau tidak mempunyai niat buruk. Dahulu maupun sekarang Pat Jiu Sin Ong, kau seorang laki-laki sejati dan aku tidak suka bermusuhan denganmu. Eh, 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 Pat Jiu Sin Ong Liu Gan mencela dengan suara kecewa. Siapa bilang tidak ada alasan? Bertahun-tahun aku tak pernah bertemu lawan tangguh. Tanganku gatal-gatal. Kalau kau tidak mendendam kepadaku, sebaliknya akulah yang mendendam padamu, dan sekarang kau harus membereskan hutangmu kepadaku. Berkerut alis Kim Mo Taesu. Hem, hem, kalau begini lagi, katakan, aku berhutang apa kepadamu? Kalau memang berhutang, tentu saja akan ku bayar. Hahaha, kau masih berpura? Aku kehilangan anak. Aku menderita karena anak. Semua ini gara-gara engkau dahulu menolaknya. Aku baik-baik menyerahkan dia kepadamu. Akan tetapi kau tidak mencintanya dan tidak mau menjadi suaminya, maka timbul urusan seperti sekarang ini. Andai kata dahulu kau suka memperisteri dia, tentu kita semua akan hidup bahagia. Nah, penghinaanmu itu bukankah hutang besar? Tertusuk hati Kim Mo Taesu mendengar ini. Bukan dia yang menolak, melainkan Liu Lusian. Dia mencinta Lusian, akan tetapi Lusian tidak mencintanya. Akan tetapi sebagai laki-laki tentu saja ia malu untuk mengaku terus terang akan hal ini kepada Pat Jiu Sin Ong. Pula, ia pun ingin sekali memperlihatkan kepandainya. Kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, tingkatnya telah maju amat jauh. Kalau sebelum masuk ke neraka bumi saja, ia sudah sanggup menandingi Pat Jiu Sin Ong, agaknya sekarang ia akan mampu merobohkan kakek sakti ini secara mudah. Dan ia pun sudah lama tidak berlatih melawan seorang lawan yang tangguh. Sedangkan sekarang tiba kesempatan yang amat baik. Ia mengangguk-angguk. Baiklah kalau begitu pendapatmu, Pat Jiu Sin Ong. Nah, aku sudah siap, kau mulailah. Wajah kakek itu berseri girang. Kepandaianku sudah maju pesat. Orang muda, kau waspadalah. Tiba-tiba ia memekik keras sekali dan tubuhnya bergerak ke depan. Jubahnya yang lebar itu berkibar mendatangkan angin yang dahsyat. Kim Mo Tai Sukagung. Pekikan itu mengandung tenaga hikang yang hebat sekali. Dan seandainya ia tidak mengalami latihan luar biasa di neraka bumi, oleh daya pekik ini saja ia tentu sudah kendor semangat. Cepat ia menggeser kakinya, miringkan tubuh mengelak ke kiri sambil terus menghantamkan tangan kanannya dengan bantingan lengan dan tangan terbuka. Serangan yang kelihatannya bertahan saja akan tetapi sebetulnya hebat bukan main, karena ia telah mempergunakan ilmu silat bian sin kun, tangan kapas sakti. Beng Kauju, Awas Serangan Balasan. Pat Jiu Sin Ong melihat datangnya serangan tanpa didahului angin pukulan. Akan tetapi telah terasa hawa amat dinginnya, menjadi terkejut dan cepat-cepat ia pun mengelak sambil melompat ke kanan. Bagus, kau hebat, katanya sambil menerjang lagi. Bertandinglah dua orang sakti itu, mula-mula hanya dengan jurus satu-satu dan lambat, akan tetapi makin lama makin cepat, dan kuatlah gerakan mereka sehingga tubuh mereka lenyap tak tampak lagi, yang kelihatan hanya gundukan bayangan mereka yang sudah bercampur menjadi satu dan sukar dibedakan. Sejam sudah mereka bertanding, keduanya merasa kagum bukan main akan kemajuan lawan. Sepasang lengan sudah terasa sakit-sakit karena sering beradu, namun belum pernah pukulan mereka mengenai sasaran. Kim Mo Taesu selain kagum juga mulai bosan dan kuatir. Kalau dilanjutkan, tentu seorang di antara mereka akan terluka hebat. Ia tidak ingin melukai orang tua itu, dan tentu saja tidak ingin dilukai. Akan tetapi ia mengenal pula tabiat Pat Jiu Sin Ong yang gemar bertanding, sukar untuk dihentikan begitu saja. Pada saat Kim Mo Taesu memutar otak mencari jalan untuk menghentikan pertandingan ini, tiba-tiba Pat Jiu Sin Ong menyerang dengan pukulan kedua tangan berbareng sambil merendahkan tubuh, kedua kaki ditekuk dan kedua lengan dilonjorkan dengan jari-jari tangan terbuka, menghantam ke arah dada Kim Mo Taesu. Jangan disangka ringan pukulan ketua Bengkau Chu ini, tubuhnya yang setengah berjongkok itu dalam posisi pengumpulan tenaga dari pusat bawah perut yang meluncur keluar melalui kedua lengan yang dilonjorkan. Dengan pukulan simpanan Bengkong Tongte, sinar terang menggetarkan bumi ini. Dalam jarak 5 meter, ketua Bengkau ini sanggup merobohkan sebatang pohon hanya dengan hawa pukulannya. Inilah sebuah di antara jurus-jurus rahasia yang tak pernah ia keluarkan, yang kesemuanya ia himpun dan catat dalam kumpulan tiga kitab rahasia Sampo Chin Kong, tiga kitab pusaka, dan yang kesemuanya kini lenyap dicuri puterinya sendiri. Pukulan Bengkong Tongte ini adalah ciptaannya sendiri dan merupakan pukulan yang ia banggakan, oleh karena itu ia beri nama sebagai lambang daripada agama Bengkau, agama terang yang ia pimpin. Jurus ini demikian hebat dan gemilang, seakan-akan agama Bengkau yang merupakan sinar terang menggetarkan bumi. Karena ingin sekali memperoleh kemenangan atas lawannya yang amat tangguh ini, Pat Jiu Sin Ong mengeluarkan pukulan itu, akan tetapi oleh karena ia diam-diam memang menaruh sayang kepada Kim Mo Taesu dan tidak ingin mencelakainya, maka ia hanya mempergunakan tiga perempat bagian saja dari tenaga sin kangnya. Menyaksikan gerak pukulan lawan, terkejutlah Kim Mo Taesu. Sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi, sekali pandang saja dapatlah ia mengenal pukulan ampuh, maka ia pun cepat-cepat memasang kuda-kuda dan dengan kaki terpentang kokoh dan kuat, kedua lengannya pun ia hantamkan ke depan dengan tangan terbuka. Tak berani ia mempergunakan tangan kapas lagi, karena maklum bahwa kedua tangan lawannya amatlah kuat dan berbahaya, maka ia juga mengerahkan sin kangnya untuk melawan keras sama keras. Wut, Des, jarak antara mereka dekat, maka dua pasang telapak tangan itu bertemu di udara, hebatnya bukan main pertemuan dua tenaga sin kang kedua orang sakti ini. Akibatnya pun hebat, karena keduanya terlempar ke belakang dan terhuyung-huyung seperti layang-layang putus talinya, sampai mereka terpisah 10 meter jauhnya. Kim Mo Taesu jatuh terduduk, napasnya terengah-engah dan ia cepat bersila dan mengatur pernapasannya. Pat Jiu Sin Ong juga jatuh terduduk, dari mulutnya tersembur keluar sedikit darah segar. Untung bagi ketua Bengkau ini, bahwa Kim Mo Taesu juga mempergunakan 3 perempat tenaganya saja untuk menghadapi pukulannya tadi, dan karena tenaga mereka memang seimbang, maka keduanya tidak sampai menderita luka dalam. Hanya Pat Jiu Sin Ong lebih rugi karena dia yang menyerang, maka benturan tenaga seimbang itu membuat tenaga serangannya membalik sendiri dan membuat ia menderita lebih banyak daripada lawannya. Dalam penggunaan tenaga dalam, tenaga dan napas tidak sampai 5 menit keduanya sudah melompat bangun. Hahaha, kau hebat, Kim Mo Taesu. Akan tetapi aku masih belum kalah. Hayo kita lanjutkan. Kata-kata ini diucapkan dengan wajah berseri, tanda bahwa kakek itu girang dan puas sekali dapat bertanding dengan seseorang lawan yang dapat menandinginya. Akan tetapi Kim Mo Taesu tidak punya nafsu lagi bermain-main dengan kakek itu. Cukuplah, kau cu, aku harus menyimpan tenaga, karena akan menghadapi lawan yang lebih tangguh daripadamu di puncak ini besok. Lain kali saja kita lanjutkan. Biarpun sudah tua, watak Pat Jiu Sin Ong yang tak mau kalah itu masih tetap ada. Mendengar ada lawan yang lebih tangguh daripadanya, ia menjadi penasaran sekali. Hem, siapakah dia yang kau katakan lebih tangguh daripada aku? Kim Mo Taesu tersenyum. Memang ia cukup mengenal watak kakek ini. Maka tadi ia sengaja bilang demikian agar si kakek mau berhenti. Dia seorang tokoh baru, masih muda. Agaknya kau belum mengenalnya, julukannya Raja Pengemis yang menguasai seluruh kaipang di empat penjuru. Hem, hem ada kakek ong baru, ya? Ingin sekali aku melihat macamnya bagaimana. Kau hendak bertanding dengannya? Hahaha, Kim Mo Taesu, kalau kau kalah olehnya kemudian aku mengalahkannya, bukankah itu sama saja dengan pertandingan kita dilanjutkan? Kita lihat saja nanti. Sambil tertawa-tawa Pat Jiu Sin Ong lalu berjalan menghampiri keledainya. Sekali kaki kanannya diayun ke atas, ia sudah duduk di punggung keledai kecil itu dan berlarilah si keledai ketika mendengar kelenengan yang dibunyikan oleh penunggangnya. Setelah bunyi kelenengan itu lenyap dan bayangan Pat Jiu Sin Ong tak tampak lagi, barulah Kim Mo Taesu sadar dari lamunannya. Perjumpaannya dengan kakek itu sekaligus membangkitkan ingatannya kepada Lusian. Jadi Lusian telah menikah dengan Kamsi Ek, jenderal muda yang amat terkenal itu? Jodoh yang tepat, akan tetapi mengapa Lusian kemudian meninggalkan suaminya? Bukan urusannya semua itu, namun sukar baginya untuk tidak memikirkannya. Ia mengeluh dan membalikkan tubuh, tampaklah buntalan pundi-pundi uang, akan tetapi ia tidak melihat Bu Song. Baru sekarang ia teringat kepada Bu Song. Bu Song, ia memanggil, tiada jawaban. Ia menyambar buntalan dan melihat bahwa di dalamnya ada beberapa buah apel, ia makin heran. Anak itu telah berhasil mencarikan buah untuknya, menaruh dalam bungkusan, mengapa lalu pergi? Dan kemana perginya? Bu Song, ia berseru lebih keras, tetap tak ada jawaban. Tidak enaklah hatinya, dan mulai ia mencari-cari sambil berseru memanggil-manggil nama muridnya. Kemanakah perginya Bu Song? Anak ini setelah mendengar bahwa orang tua yang bercakap-cakap dengan gurunya itu adalah kakeknya, meninggalkan tempat itu sambil berlari-lari cepat. Ia berlari-lari terus tanpa tujuan tertentu, naik turun pegunungan. Kakinya sudah lelah bukan main, namun ia tidak mau berhenti. Akhirnya dari puncak sebuah bukit kecil ia melihat atap rumah di lereng bawah. Ia berlari lagi menuruni puncak dan akhirnya karena tak dapat menahan lelahnya, ia roboh terguling di luar pagar rumah yang berdiri tanpa tetangga di lereng itu. Sebuah rumah yang sederhana, dari papan, namun bersih dan cukup luas. Bu Song merangkak bangun, memandang ke arah rumah itu. Dari bagian belakang rumah tampak asap mengepul, dan terciumlah bau masakan yang gurih dan sedap. Seketika perut Bu Song meronta-ronta dan anak ini menelan ludah beberapa kali. Untuk dapat ikut makan masakan di rumah ini, ia harus membantu pemilik rumah bekerja, seperti yang sudah-sudah. Tanpa ragu-ragu lagi, ia lalu memasuki pekarangan rumah. Hai, bocah, siapa kau dan mau apa? Tiba-tiba terdengar bentakan keras, dan tau-tau di belakangnya berdiri seorang kakek yang dahinya lebar sekali, mukanya berkeriput dan memegang sebatang tongkat. Bu Song tersentak kaget, tadi di pekarangan itu sama sekali tidak tampak ada orang, bagaimana kakek ini tiba-tiba muncul seperti keluar dari dalam bumi? Maafkan aku, kek, aku ingin membantu pemilik rumah ini dengan pekerjaan apa saja, sekedar mendapat upah makan. Katanya sambil menjura dengan hormat, kakek itu memandang kepadanya, matanya menakutkan, mata yang bundar dan lebar setengah melotot, mulutnya yang ompong itu berkemak kemik. Kau akan mengemis makanan, kini Bu Song yang mengedikan mukanya dan pandang mata anak ini tajam melotot pula. Aku bukan pengemis, aku mau bekerja, dan kalau tidak diberi pekerjaan, aku pun tidak sudi minta makanan. Kalau di sini tidak ada pekerjaan, sudahlah, dengan membusungkan dada Bu Song sudah memutar tubuh hendak keluar dari pekarangan itu. Akan tetapi tiba-tiba kakinya seperti tertarik sesuatu sehingga ia terguling jatuh. Ketika Bu Song merayap bangun, kakek itu sudah berada di dekatnya dan tersenyum mengejek. Bocah, tinggi hati sekali kau. Kalau cara orang minta pekerjaan semacam caramu ini, selamanya kau takkan bisa mendapat pekerjaan. Kau bisa apa? Hem, tubuhmu kuat. Apa kau bisa mengambil air dari sumber di puncak itu dipikul ke sini? Kalau kau sanggup, akan kami beri makan sekarang juga. Girang sekali hati Bu Song. Ia tadi secara aneh terguling roboh, akan tetapi ia tidak mengira sama sekali bahwa kakek inilah yang merobohkannya. Tentu saja aku sanggup, kek, akan kupenuhi semua tempat air di sini. Tak perlu omong besar lebih dulu, sebaiknya isi perutmu sampai kenyang agar kau kuat mengambil air. Mari ikut ke dapur. Di bagian dapur rumah itu, Bu Song bertemu dua orang lain. Seorang adalah wanita setengah tua, yang kedua seorang kakek pula yang tubuhnya tinggi besar, dan tubuh bagian atas selalu tak tertutup pakaian. Adapun yang wanita selalu cemberut, tak banyak cakap akan tetapi sikapnya galak sekali, berbeda dengan kakek tinggi besar yang selalu tersenyum dan sering tertawa berkelakar. Hei, Akui, jenggot kambing, kau datang membawa anak kelaparan lagi, tegursi tanpa baju kepada kakek pertama. Ai, jangan kau main-main dengan bocah ini, Ah Leong. Dia sama sekali bukan pengemis, melainkan ingin bekerja membantu kita. Aku tadi mengira dia pengemis, dia marah-marah dan hendak pergi. Ia tidak sudi diberi makanan, kalau tidak diberi pekerjaan. Pernahkah kau mendengar hal saneh ini? Kakek yang bernama Ah Leong itu memandang tajam, juga si nenek berpaling memandang. Sam Hua, kau isilah padat-padat perut anak ini lebih dulu, baru suruh dia mencari air ke puncak. Ia berkata sanggup memenuhi semua tempat air di sini. Lucu kan? Nenek yang disebut Sam Hua itu mengerutkan kening, dan diam-diam Bu Song sudah merasa kecewa mengapa ia tadi minta pekerjaan di tempat ini. Agaknya orang serumah tidak ada yang waras. Kau makanlah dan ambil sendiri di atas meja itu, kata si nenek tak acuh. Karena yakin bahwa yang akan dimakannya itu adalah hasil keringatnya nanti, tanpa malu-malu atau ragu-ragu lagi Bu Song menghampiri meja, dan melihat nasi dan masakan-masakan masih mengebulkan asap, perutnya makin memberontak lagi. Ia segera mengambil mangkok kosong dan mengisinya dengan nasi dan masakan, lalu mulai makan dengan lahapnya. Lezat benar masakan itu, sungguhpun bahannya sangat sederhana. Bu Song adalah seorang anak yang sehat, dan telah lama ia tidak bertemu nasi, setiap hari hanya makan buah-buahan saja, maka kini ia kuat sekali makan. Setelah ia menaruh mangkok kosong dan berhenti makan, persediaan nasi di tempat nasi tinggal setengahnya lagi. Ho ho ha 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 ha, malam ini kita berpuasa, akui kata Aliong sambil tertawa berkakakan, perutnya yang tak tertutup baju itu berguncang-guncang. Bocah ini kuat sekali makan, mudah-mudahan bekerjanya sekuat itu pula, kata akui sambil menggeleng-geleng kepalanya. Sam Hua muncul dari pintu, melirik ke arah tempat nasi, ia pun mengerutkan kening dan bertukar pandang dengan dua orang kakek itu. Apakah kau tidak sembrono? Akui, biar diaku beri buah. Anak, mari terima. Ia melemparkan sebutir buah merah ke arah Bu Song. Anak ini cepat menyambutnya, akan tetapi ia berteriak kaget karena buah yang hanya sebesar kepalan tangannya itu terasa amat berat ketika ia sambut, sehingga tanpa dapat ia pertahankan lagi ia roboh terjengkang. Akan tetapi begitu korban roboh, buah itu ternyata biasa saja, sama sekali tidak berat. Ia tak pernah belajar ilmu silat, tentu saja sama sekali tidak tahu bahwa yang membuat berat buah tadi menjadi berat adalah tenaga lontaran si nenek yang hendak mengujinya. Melihat dia roboh terjengkang, nenek itu dan kedua kakek menarik napas lega. Akui lalu menarik tangan Bu Song keluar dapur. Hayo, mulai bekerja. Itu tahang air dan pikulannya bawa keluar. Bu Song dapat merasa betapa tangan kakek yang menariknya itu kuat bukan main. Akan tetapi karena ia sudah menerima upahnya, ia tidak mau membantah lagi, dan segera mengambil pikulan bersama tahang air dari kayu yang terletak di sudut rumah. Kek, mengapa pikulannya begini kecil? Jangan-jangan tidak kuat menahan dua tahang air. Jelannya sambil mengamat-amati kayu pikulan yang kecil berwarna putih. Oho, jangan pandang rendah kayu ini. Sepuluh tahang air ia masih sanggup angkat tanpa patah. Mari kutunjukkan kepadamu letak sumber air di puncak. Mereka berjalan keluar, mendadak berkelebat bayangan dari luar pekarangan, dan alangkah kaget hati Bu Song ketika tiba-tiba ia melihat seorang kakek tua rentah yang rambutnya riap-riapan seperti suhunya, seorang kakek yang kedua kakinya rusak, ditekuk bersilah, sedangkan dua batang tongkat yang menunjang ketiaknya menggantikan pekerjaan sepasang kaki. Siapa dia? Suara kakek lumpuh ini parau menyakitkan telinga. Akui sudah memberi hormat dengan membungkuk dalam sekali, sampai punggungnya hampir patah dua. Ongya, dia anak yang bekerja mengambil air. Kakek itu mengangguk-angguk, akan tetapi matanya menyapu tubuh Bu Song dari atas ke bawah. Siapa namamu? Nama saya Bu Song, Kek, Hus, jangan kurang ajar. Akui menjiwir telinga Bu Song. Kau harus sebut Ongya. Bu Song mengerutkan keningnya. Daun telinganya terasa panas dan nyeri. Ia mengangkat muka memperhatikan kakek lumpuh. Kakek yang tua sekali, pakaiannya dan rambutnya kusut tidak karuan. Masa disebut Ongya? Sebutan seolah-olah kakek ini seorang raja muda. Bu Song yang banyak membaca tahu akan peraturan, maka ia menduga-duga. Tak mungkin orang macam ini menjadi raja muda. Ah, tentu seorang kepala rampok, pikirnya. Sudah menjadi kebiasaan umum bahwa kepala perampok juga disebut Tua Ong. Akan tetapi, menjadi kepala rampok juga tidak pantas. Masa kakek lumpuh menjadi kepala rampok? Karena kakek lumpuh ini tak mungkin menjadi raja muda maupun kepala rampok, maka Bu Song ragu-ragu dan tidak mau menyebut Ongya. Sudahlah, akui, yang tidak tahu tak perlu dipaksa. Di mana nyonya muda? Pagi tadi nyonya muda bersama nona kecil keluar berkuda, mungkin seperti biasa berburu kelinci. Hem, kau keluar cari mereka, suruh pulang ada urusan penting. Baiklah, Ongya, kakek lumpuh itu menggerakkan tongkatnya dan sekali berkelebat bayangannya lenyap ke dalam rumah. Bu Song melongo dan bulu kuduknya meremang. Kakek itu seolah-olah pandai terbang atau pandai menghilang saja. Ah, kalau begitu tentulah kepala rampok, biarpun tua dan lumpuh namun agaknya pandai sekali ilmunya. Ia merasa menyesal sekali. Bekerja di keluarga perampok, celaka, kalau ia tahu, biar diupah lebih banyak lagi ia tidak akan sudi. Akan tetapi, nasi sudah masuk ke dalam perut, dan ia harus bekerja melunasi hutangnya. Nah, di puncak bukit itu terdapat sumber air. Lihat pohon besar itu, di bawah pohon itulah letaknya. Lekas kau pergi ke sana mengisi kedua tahang ini, bawa ke sini dan terus saja ke dapur. Aliong dan Sam Hua akan memberitahu kemana kau harus menuangkan air. Kerja yang baik, aku mau pergi. Setelah berkata demikian, kakek yang bernama Akwi itu meloncat, dan sebentar kemudian nampak bayangannya sudah jauh sekali, seakan-akan ia lari setengah terbang. Bu Song menghela napas panjang. Hebat, pikirnya. Orang-orang ini berkepandaian tinggi dan tanpa ia sengaja, ia agaknya telah terjatuh ke dalam tangan segerombolan perampok dan harus bekerja untuk mereka. Ia akan melakukan pekerjaannya cepat-cepat memenuhi tempat air dan kemudian segera meninggalkan tempat ini. Dengan penuh semangat, Bu Song melalu mendaki bukit menuju ke sumber air. Perjalanannya sukar, namun ia telah terlatih menghadapi kesukaran. Air jernih mengucur keluar dari sebuah guha kecil, membentuk kolam air yang tak pernah kering. Segera Bu Song mengisi dua tahang air itu dan ketika ia memikulnya, benar saja, kayu pikulan itu dapat menahan dua tahang air, bahkan kayu ini mentul-mentul sehingga enak dipakai memikul. Hati-hati ia lalu meninggalkan tempat itu, menuruni puncak menuju ke rumah di bawah yang tampak dari tempat itu. Dahinya penuh peluh ketika ia tiba di dapur rumah. Aaliong menyambutnya sambil tertawa-tawa. Latihan ini menguntungkan, tidak rugi kau, apalagi ditambah setengah bagian nasi ransum kami. Hahaha. Nah, tuangkan air ke dalam kolam itu. Kaget sekali hati Bu Song melihat kolam air yang amat besar, terbuat daripada batu. Untuk memenuhi kolam ini, sedikitnya ia harus mengambil air 10 kali. Celaka benar, ia tertipu. Akan tetapi apa boleh buat, nasi sudah memasuki perut, ia harus memenuhi janjinya. Hatinya mendongkol bukan main atas kekejaman orang-orang tua ini menipu dia, akan tetapi mulutnya tidak berkata apa-apa. Setelah kedua tahang air berpindah tempat, ia lalu mendaki lagi. Menjelang senja, sudah sembilan kali ia mengambil air. Pundaknya serasa hendak copot, kedua kakinya seperti hendak lumpuh, tubuhnya sakit, dan kelelahan yang dideritanya hebat sekali. Akan tetapi sekali lagi, kolam itu akan penuh. Ia sudah bekerja setengah hari untuk menebus hutang perutnya tadi. Hahaha, anak baik. Kejujuran dan kekerasan hatimu menciptakan keuletan yang luar biasa. Kau hampir lulus, tinggal satu kali lagi. Sebentar akan kuceritakan kepada nyonya muda, tentu ia tertarik dan menaruh kasihan kepadamu. Dengan wajahmu Rambu Song hanya menjawab pendek, Aku tidak membutuhkan kasihan orang. Lalu ia membawa pikulan kosong mendaki bukit lagi, memaksa tubuhnya untuk berjalan gagah. Akan tetapi karena memang sudah amat lelah, mana bisa ia berjalan dengan langkah tegap? Ia terhuyung-huyung dan kedua kakinya tersaruk-saruk. Hebatnya, Alyong malah menertawainya, membuat ia makin jengkel dan desakan hatinya untuk beristirahat ia tekan kuat-kuat. Untuk kesepuluh dan penghabisan kalinya ia tiba di bawah pohon besar, mengisi kedua tahang itu penuh air. Biarpun masih kecil, Bu Song maklum bahwa sekali ia beristirahat menurutkan dorongan hatinya, ia takkan mampu menyelesaikan pekerjaannya. Maka ia memaksa diri dan memikul lagi pikulannya, yang kini ia rasakan bukan main beratnya, seakan-akan bukan dua tahang air yang dipikulnya, melainkan dua puluh. Baru ia menuruni tebing pertama, tiba-tiba ia mendengar suara orang. Wajahnya berubah dan ia cepat-cepat menghampiri tempat itu dengan hati-hati sekali, sejenak lupa akan kelelahan kedua kakinya. Itulah suara gurunya. Suara gurunya tertawa-tawa bergelam, karena takut kalau-kalau Pat Jiu Sin Ong masih bersama gurunya. Bu Song tidak berani muncul begitu saja. Ia mengintai dari balik batu karang besar, dan melihat betapa gurunya berdiri sambil bertolak pinggang, dan tertawa di depan tiga orang laki-laki. Seorang di antara mereka bermuka bopeng penuh totol-totol hitam, orang yang berdiri di tengah memakai pakaian tambal-tambalan, dan orang ketiga bermuka sempit seperti tikus. Hahaha, Kai Ong, aku sudah menduga bahwa kau tentu akan menyambutku dengan meriah, memanggil semua sekutumu. Tak bisa mengharapkan sifat jantan dari seorang pengemis. Akan tetapi aku tidak takut, Kai Ong. Kerahkan semua sekutumu untuk menjadi saksi, siapa di antara kita yang lebih kuat. Apakah kau sudah siap? Demikian kata Kim Mo Taesu. Pau Ki Lui atau Pau Kai Ong tersenyum menyeringai. Kim Mo Taesu, kau sombong benar. Memang sahabat-sahabat baikku ikut datang, karena mereka ini pun tertarik sekali mendengar bahwa kau datang. Telah lama mereka mendengar namamu, dan ingin sekali menyaksikan apakah nama besarmu itu tidak sia-sia belaka. Sahabatku ini adalah Hua Bin Leong, naga muka kembang dari pantai timur, raja sekalian penjaga gunung Perampok. Ia menunjuk seorang sebelah kanannya yang bermuka bopeng. Sahabat yang seorang ini adalah Sin Chiang Haima, kuda laut bertangan sakti, juga tokoh pantai timur, raja daripada Bajak. Masih ada beberapa orang sahabat baikku yang akan datang menjumpaimu. Apakah kau takut? Bu Song mendengarkan semua itu dengan hati berdebar. Wah, gurunya telah bertemu orang-orang jahat, pikirnya. Pada saat itu, tiba-tiba telinga kanannya dijiwir orang, Bu Song kaget dan melirik. Kiranya kakek akui yang menjiwirnya. Hayo pikul tahang air itu dan bereskan pekerjaanmu. Pemalas, bisik si kakek tanpa melepaskan telinga Bu Song. Bu Song kaget dan ia cepat bangkit lalu memikul pikulannya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga ke depannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih.